Untuk menjaga terjadinya pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat melaksanakan isolasi mandiri, Kapol Resplitar meminta petugas yang ada di posko desa memaksimalkan monitoring atau pengawasan setiap harinya. Permintaan ini disampaikan Kapol Resplitar AKBP Leonard M. Sinambela saat mengunjungi pasien COVID-19 yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di wilayah Kademangan, Kapol Resplitar. Petugas yang ada di posko desa diminta memaksimalkan monitoring atau pengawasan setiap harinya agar perkembangan kesehatan pasien isoman dapat diketahui dengan jelas. Mikro dalam hal ini posko desa, Pak Kepala Desa, Pak Babinsa, Pak Babinsa M. Sinambela melaksanakan monitoring secara ketat. Monitoring dan pengawasan terhadap masyarakat yang isolasi mandiri. Setiap hari dilakukan dan apabila kondisinya terjadi perubahan karena memang sangat dinamis, itu supaya cepat ditangani dengan medis. Dalam hal ini oleh bidang desa maupun dari bisnis. Kita mengevaluasi yang paling diantisipasi adalah tidak boleh ada yang isolasi mandiri sampai meninggal dunia. Ini kan masih ditemukan beberapa kasus isolasi mandiri meninggal dunia. Ini karena salah penanganan dan monitoringnya yang tidak maksimal. Oleh karena itu kedatangan kami memastikan itu. Selain itu juga kami datang membawa bantuan makanan. Sementara dalam kunjungan tersebut, Kapolres Plitar juga memberikan bantuan sembako untuk warga yang melaksanakan isolasi mandiri. Dari Plitar, Yudhistira, KSTV